Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim memastikan kalau Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh akan bertemu dengan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto. Kayaknya siang ini, kata Hermawi Taslim saat dikonfirmasi Kamis 17 Oktober 2024. Perihal dengan lokasi, Hermawi menyebut hal itu belum dipastikan lebih jauh. Namun jika berkaca pada hari ini yang jatuh pada hari ulang tahun Prabowo Subianto ke-73, kemungkinan pertemuan akan bertempat di kediaman Prabowo di Kertanegara Ivi. Tempatnya belum pasti juga, tapi karena hari ini hut Prabowo saya duga di Kertanegara, itu dugaan saya, tandas Hermawi. Berdasarkan informasi, pertemuan akan terjadi sekitar pukul 2 siang titik 00 WIBI. Hanya saja, Hermawi tidak menjelaskan apa yang sejatinya nanti akan dibahas dalam pertemuan antara Surya Paloh dengan Prabowo tersebut. Sebelumnya, Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto mendadak cabut di tengah pembekalan calon Wakil Menteri, Wamen, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024, siang. Beredar isu Prabowo akan menemui Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri saat keluar dari Hambalang. Ternyata, kabar itu dipastikan tidak benar. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Prabowo keluar dari Hambalang untuk menuju kantor Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI. Dia sedang ada jadwal menerima tamu dari luar negeri. Pak Prabowo ada terima tamu di Kemhan. Ada tamu dari luar negeri yang memang sudah jadwal, kata Dasko saat dikonfirmasi, Kamis 17 Oktober 2024. Lagi pula, Wakil Ketua di PRI itu mengatakan Prabowo sudah memberikan pembekalan kepada calon Wamen. Dengan begitu, kehadirannya dirasa sudah cukup. Ini kan karena memang acara Wamen ini Pak Prabowo sudah mengasih pembekalan lagi, sehingga dianggap cukup pungkasnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!